Hai bergatu marilah kita mulai membuat film film pada kain skrin pertama-tama kita siapkan kain skrin ini yang sudah kita bersihkan dengan lapisan bisa menggunakan ulana 133 ataupun premol rn-100 kami menggunakan premol rn-100 dan ini send-sensitifizer dengan cahaya kita campurkan kita menggunakan pengaduk plastik kita aduk rata kemudian kita tuangkan pada wadah tidak perlu banyak-banyak karena kita filmnya kecil kemudian kita tambah dengan airan secukupnya kita aduk sampai merata setelah kita rasa cukup kita lihat sudah merata kita tuangkan pada kain skrin kemudian kita ratakan dengan menggunakan penggaris plastik atau kartu matem kartu ATM ataupun kartu seperti ini kartu bekas kartu HP kartu HP juga bisa saya ratakan saya usahakan penggunaannya biar rata setnya ketebalannya biar merata kita balik kemudian kita ratakan sampai merata setelah rata kita berikan memanas sampai kering setelah kering setelah kering nanti akan kita bikin film dengan menggunakan meja film atau meja update filmnya kita sudah ratakan premol ini pada permukaan setelah kita anggap panas setelah kita anggap kering kemudian akan kita lanjutkan pada penempelan atau penempelan atau penempelan gambar yang akan kita tablur kita pastikan kain skrin ini atau premol ataupun ulang osopi ketiga sudah berbunuh kering pada nain skrin sehingga tidak menimbulkan masalah pada saat nanti penyemprotan dengan menggunakan air kalau belum kering mungkin akan merotok semuanya kemudian saya ulangi ini adalah mencampur dari premol kalau terlalu banyak akan tepat reaksi sehingga akan tepat menjadi kering baik langkah selanjutnya adalah mempersiapkan gambar motif yang akan kita bikin filmnya disini ini kain skrin sudah kering ulang naso tiga tiga atau kami pakai premol rn100 ini sudah kami head dryer sudah dikeringkan kemudian kita siapkan motifnya kertas ini akan saya tempel kasih air kasih minyak sorry sorry kasih minyak saya ambil minyaknya teman-teman bisa lihat saya tempel saya balik untuk memudahkan nanti pada saat pembuatan film kita ratakan sehingga semua bagian film sudah terkena minyak semua motif sudah kita pasai dengan minyak nah sudah biasa seperti ini kita lanjut ke pembuatan film dengan menggunakan meja dengan menggunakan meja aktruk jadi teman-teman pada saat kita membuka jangan sampai kebalik kalau kebalik pada saat kita saplot tulisannya tidak terbaca atau terbalik kita tutup dulu dengan busa yang berwarna gelap kita tempel teman-teman selamat menikmati seakan jangan sampai miring kita balik taruh di kaca kita tutup dengan pusat yang hilang selamat menikmati baru kita nyalakan nah teman-teman bisa lihat lampu terjala sudah menyalah proses pembuatan film sudah berjalan kita lanjutkan setelah kita lakukan absurd menggunakan meja absurd dengan menggunakan lampu TL kita lanjutkan untuk penyemprotan menggunakan mesin koliden yang akan kita pakai yang kita pakai untuk mengotong terutama tentukan ukuran ruasnya dulu kemudian ukur menggunakan kita tarik dari situ kita potong kita masih menghaluskan pelat yang akan kita tabun terutama pada tepi biar tidak tajam kita amplas dulu kita haluskan agar pada saat menarik trakel tidak sampai sobek atau merusak kain krim instruksi ataupun arahan dari penduduk kita Pak Kuku dan Pak Munci menggunakan cat kami tidak menggunakan cat tapi menggunakan lakban kami tutup di belakangnya untuk menghindari kontak dengan larutan eca nah kita langsung uji cobakan pada pelat yang sudah kita amplas kita taruh di bawahnya kita taruh di bawahnya kemudian kita coba untuk melakukan penyabelunan penyabelunan selamat menikmati ini bisa kita akan eca nanti teman-teman ini saya sedang membersihkan kain krim yang tadi sudah kita pakai dengan menggunakan sayuran M3 walaupun tadi kita menggunakan cat minyak avian tapi dibersihkan dengan menggunakan M3 tapi bisa bersih sekarang bisa lihat sendiri ini hasil gambar yang sudah kita pakai sudah kita pakai dengan cat minyak avian dan ini saya bersihkan ternyata bersihkan dengan menggunakan ternyata bersihkan dengan menggunakan mungkin menggunakan sinar tapi kami coba dengan menggunakan dengan menggunakan larutan M3 kita ambil kainnya bersih ternyata bersihkan dengan menggunakan tabun atau sunlight ini teman-teman sudah bersih masih bisa kita pakai lagi baik teman-teman kita akan mulai menghensi hasil dari penyabulunan pada pelat kuningan dengan terlebih dahulu kita potong biar tidak terlalu panjang kita ukur dulu dengan menekan penggaris dan penggores kita sesuaikan dengan batas dari gambar atau film motif yang akan kita meca nah kita tandai kita lakukan penarikan garis nah ini sudah terbentuk garis nanti akan kita potong dengan mesin potong wilotin kita kita ukur tadi kita lepas yang wilotin kita pasang pada ujung susu lagi kita petang petangnya menunggu kering hasil sablonan kita tadi kita mencoba untuk membuat larutan ETSA tadi sudah saya jelaskan bahwa kami hanya membuat setengah liter ini komposisinya komposisinya H2O atau air 350 mili ini sudah ada di sini kemudian H2O 250 mili kemudian HCL nya 100 mili sehingga total 500 mili atau setengah liter kita lanjut kita ambil 100 mili ini sudah ada takarannya angka 100 yang satu angka 100 mili HCL nah kira-kira segitu kita tuang dalam air tadi kemudian kita tambahkan H2O2 sebanyak 50 mili berarti di sini karena sifat dari H2O2 H2O2 adalah hanya katalis tidak terlalu banyak masih kelebihan nah ini teman-teman sudah 50 mili tersampurkan larutan sudah siap untuk kita pergunakan kita goyang-goyang dulu biar merata nah setelah itu kita baru ambil plat yang akan kita etsa dengan terlebih dahulu pada bagian belakang plat akan dikasih plug band sehingga tidak berreaksi langsung dengan larutan etsa itu sendiri nah kita sudah mulai persiapan melakukan proses etching atau meng-etsa ini larutan sudah kami campur sesuai dengan pencampuran kemarin persiapannya adalah lampan benda kerja yang akan kita etsa yang sudah kita lapisi dengan laban kemudian alat pelindung diri tarung tangan karet laban kita pakai lagi ini teman-teman kita taruh disini kemudian kita tempel dengan alasnya kita pastikan pelatihan akan kita etsa itu tempurnan menempelnya tidak lepas pada saat di etsa selamat selamat menikmati 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 kita goyang-goyang kita goyang-goyang sampai terkigis pada motif yang kita kehendaki ini sudah selesai dan dianggap cukup kita kumpulkan dulu bisa larutan nanti akan kita netralisir kemudian baru dibuang kita tidak mengganggu lingkungan hidup sudah cukup kelihatan tebal kita bersihkan tinta dengan bensin nah setelah itu kita potong dengan menggunakan junting kemudian kita poles terakhir adalah pewarnaan ini kita lepas tidak terkena larutan eca karena terlindungi oleh lakban ini hasilnya ini saja kita lakukan untuk finishingnya teman-teman ini sudah kita angkat dari larutan eca kemudian kita bersihkan dengan air kita lepas lakban yang menempel pada plat kuningan kemudian kita lap dengan lapi yang bersih lebih kering sehingga kadar airnya hilang nah setelah itu kita tuangkan bensin pada tempat ini berubah mangkuk kemudian kita selup bensin ini nah kita usapkan kemudian kita pakai kain kita lap catnya akan terkelupas setelah ini baru kita koles setelah ini baru kita koles setelah dipoles baru pewarnaan ini lumayan tebel sekitar seperempat jam kita cukup pada larutan eca nah teman-teman mungkin akan mengalami larutan eca menjadi jenuh tidak ada penyayatan kita bisa menambahkan HCL dengan menggunakan takaran tutup HCL saja atau tutup sudah cukup kemudian tambah dengan setengah tutupnya H2O2 itu akan menambah reaksi pada larutan yang sudah kita bikin awal itu terjadi karena larutan sudah sudah senuh sudah melakukan pengisi kisan nah ini udah bersih kita tinggal koles teman-teman kita lanjutkan langkah berikutnya adalah memoles hasil etsa kita biar mengkilap yang nantinya akan kita lihat bagian notifnya kita mulai dulu alatnya adalah mesin koles dan batu hijau atau dikenal dengan langshol kita mulai kita taruh langshol ini batu hijau ini pada kain koles setelah itu kita tembalkan ini pelat kuning yang tadi ke kain koles yang sudah dikasih atau hijau atau langshol sebagai alat sebagai bahan pengilatnya nah ini kalau mengkilap tinggal kita berikan dengan larutan bensin teman-teman kita lanjutkan langkah berikutnya adalah memoles hasil etsa kita biar mengkilap dan nantinya akan kita bagian notifnya kita mulai dulu alatnya adalah mesin koles dan batu hijau atau dikenal dengan langshol kita mulai kita taruh langshol ini batu hijau ini pada kain koles setelah itu kita tempelkan plat kuning yang tadi ke kain kain koles yang sudah dikasih atau lantuan seperti alat batu bahan pengilatnya hitus selamat menikmati selamat menikmati oles dengan ditambah bahan, panggilah batu langsol, batu hijau, ini yang belum, teman-teman sama lihat perbedaannya, kita lanjutkan untuk memoles hasilnya ini selamat menikmati 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 secara selamat menikmati bahan batu hijau atau langsol merek langsol mungkin teman-teman ada yang menggunakan berasok kalau kita menggunakan berasok terlalu boros karena dia cairan sehingga akan lompat keputaran selamat menikmati 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 oleh cat pada saat kita finishing memberikan pewarnaan disini karena ini bagian yang timbul kemudian yang kotoran dari polesan masuk ke bagian yang cekung sehingga kalau ke catuangkan cat dia akan tertutup setelah itu langkah kita adalah memotong benda kerja ini membentuk motif dengan menggunakan gunting kita potong benda kerja ini semotifnya menggunakan gunting setelah itu nanti kita rapikan bekas guntingan ini dengan menggunakan amplas selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman nanti akan kita ratakan tepinya menggunakan palu lunak atau palu karet sementara itu kita amplas dulu sisi-sisinya biar tidak kajam seluruhnya kita amplas termasuk pada bagian yang tegukan atau belokan ini yang menyebabkan timbulnya rasa tajam nah ini sudah tumpul ini masih tajam karena belum di amplas nah teman-teman ini sudah terpotong kita tinggal merapikan tepi karena bekas guntingan dia akan agak sedikit berkelombang karena saya menggunakan 0,6 ketebalan pelatnya kita menggunakan palu lunak mohon maaf ada yang besar yang kecil belum ketemu naruhnya kita pakai yang besar biar mantep kita ratakan sampai ini bagian belakang akan kita polis sedikit setelah kita warna kita polis bagian belakang baru kita tempel cepet untuk menempel pada kain samir misuda atau kain pengalungan misuda ya teman-teman itu saja duduk nanti kita lakukan pengwarnaan untuk pengwarnaan sudah kami siapkan ini berupa cat dan kuas kecil motif yang akan kita beri ini tulisan misuda kita warna hitam dia akan masuk menyerap ke dalam cekungan huruf yang sudah kita etsa nanti agak kering sedikit kita kupas kita kupas bisa menggunakan alat lain maksud saya plastik atau yang lain yang tidak melukai pelat kuningannya kita tutup dulu semua ini watif warna hitamnya huruf tulisannya hitam wisuda ini tahun 2020 garis mereng 2021 nah nanti di dalam ini beda-beda ada warna putih dan warna merah ini hanya untuk menunjukkan pekerjaan lanjutan setelah dipoles pewarnanya menggunakan cara seperti ini okay ok ya 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 ya